Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada segenat media partner. Selalu mengawali dari kegiatan ini, kita selalu bertanya mengapa kegiatan ini terselenggara. Jadi latar belakang kegiatan ini, satu di antaranya itu adalah memberi ruang, memberi tempat dan memberi waktu kepada siswa untuk belajar. Jadi inilah forum belajar di luar kelas yang terintegrasi, menuntut seseorang untuk mampu komunikasi, berkolaborasi, dan yang tidak kalah pentingnya puncaknya nilai sikap yang selalu kita kembangkan adalah tanggung jawab. Jadi kalau, oh apa hubungannya, pentas seni hubungannya dengan tanggung jawab, kolaborasi? Di sinilah yang menjadi latar belakang kami. Kemudian yang kedua, itu adalah target atau capaian hasil. Harapannya ini tidak sekedar pentas seni, tetapi di dalamnya ini ada upaya. Dari kami membelajarkan anak-anak dalam bahasa Jawa itu nguri-nguri, nguri-nguri budaya luhur. Nah, itu forumnya berupa apa? Tadi kalau misalnya dilihat dari latar panggung tadi kan kelihatan, bahwa di sana ada upaya anak-anak itu untuk mengenang kembali, mensyukuri keagungan budaya kita. Lalu tentu ada banyak hal yang terlipat di sini, tentu ada dinamika, ada debat, kemudian ada yang namanya berselisih. Itulah sebenarnya pembelajaran yang paling utama. Dan sebagai penutup, kegiatan ini, dengan sengaja kami menghadirkan, dengan harapan, anak-anak itu menghadapi masalah yang nyata. Karena mereka nanti itu sekian tahun yang akan datang, dia akan mengalami masalah ini. Ya, kekurangan dana, ya mungkin terhimpit oleh waktu, dan seterusnya. Jadi, di poin terakhir, inilah menghadirkan permasalahan terukur untuk bisa diatasi oleh anak-anak. nevaskar namanya. Pak, kalau kemudian dengan berbagai macam pertimbangan yang tadi disebutkan ya, nah ini kira-kira dampak yang nampak atau dampak yang dihasilkan dari teman-teman panitia dengan berselisih, dengan mencari cara, solusi, segala macam. Ini kemudian dalam kehidupan bersekolah, apa dampaknya, Pak? Dampaknya mereka ada yang namanya kecerdasan sosial. Jadi kecerdasan sosial itu, cerdas itu bukan selalu hubungannya dengan nilai pengetahuan, keterampilan, tapi mereka mampu menemukan masalah, kira-kira melacak penyebabnya, menawarkan solusinya, lalu anak-anak yang penting ini, Mas, mengambil keputusan terhadap solusi dari sebuah masalah. Itu yang ibaratnya itu pelajaran yang mahal itu, Mas.